I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong Selamat datang kembali di channel Audian Audina ya Kita lanjutin lagi kisah awal pertandingan antara Akademi Barcelona melawan Akademi Esperion ya disini Yang mana ini masuk ke chapter 350 sekarang Dimana kita udah sampai di titik Esperion menantang secara langsung Barcelona dalam adu permainan penguasaan bola secara total Bagaimana aksi Asito kali ini? Silahkan ditonton aja video ini sampai selesai ya Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum Lalu kalau udah ya kita mulai aja langsung pembahasan utamanya Cerita di chapter ini diawali dari penjelasan langsung oleh pelatih Fukuda tentang Esperion Yang dalam pertandingan ini gak akan menjadi tim-tim lain yang pernah dilawan Barca selama ini Yaitu menjadi tim yang bermain secara aman dengan menghilangkan gaya kas permainan mereka sendiri Karena terlalu putus asa menghadapi gaya tikitaka Barcelona yang terlampau kuat Fukuda menyatakan secara langsung bahwa Esperion akan tetap memainkan sepak bola dengan penguasaan bola tingkat tinggi Biarpun lawannya adalah Barcelona yang memang terkenal dengan gaya permainan ini Karena bagi Fukuda jika tidak bermain sesuai dengan gaya asli permainan Esperion Itu akan membuat kemenangan yang mereka dapatkan terasa hanya kebetulan belaka Diungkapkannya kalau tujuan mereka datang jauh-jauh kemari Adalah untuk membalikan kiblat sepak bola yang selama ini dikuasai oleh Eropa jadi berubah ke Jepang Menantang langsung tim dengan penguasaan bola terbaik di dunia dengan gaya bermain yang sama Dan menguasai jalannya pertandingan dari awal perlu dibunyikan Itulah kemenangan yang kita incar disini Itulah target yang harus bisa diraih Jepang disini Mari kita lakukan ini Barca Ungkap pelatih Fukuda Terus sekarang kita kembali ke jalannya pertandingan ya Bola sekarang ada di kaki Asito dimana dia kemudian memberikan passing pada Kiriki Umpan 1-2 pun berjalan mulus di tengah lapangan Bahkan Kiriki sampai bisa melewati penjagaan Gato yang mana itu cukup membuat Gato sendiri tergejut Para penonton di stadion pun masih gak percaya kalau Esperion bakal menantang Barca dengan gaya permainan penguasaan bola disini Tapi ya memang itulah yang terjadi Esperion benar-benar mengabaikan pemain sayap mereka Dan lebih fokus menguatkan lini tengah mereka dengan tujuan untuk memainkan gaya permainan penguasaan bola secara total Dan hal inilah yang membuat para supporter pun takjub ya Karena Esperion benar-benar hebat dalam memainkan permainan sepak bola dengan penguasaan bola tingkat tinggi disini Terus ceritanya bola pun sekarang masih berada di pemain Esperion yaitu Togashi Yang kini sedang dijaga oleh Falco Kemudian Togashi memberikan passing pada Kuribayashi Terus secara mengejutkan Kuribayashi disini memberikan umpan terobosan yang begitu tajam pada Takasugi yang berada di bagian depan Takasugi terlihat bisa menerimanya dengan baik Sayangnya opsi dia langsung memblok badan Takasugi dan merebut bola disini Takasugi pun sampai terjatuh ya Kalah secara fisik sih dianya Orang Eropa kan emang lebih gede padanya Terus secara mengejutkan juga Wasit meniu peluit sih Kayaknya dianggap pelanggaran hal itu tadi Takasugi aja sampai mengeluh kesakitan Dia pun disini bangkit sampai dibantu oleh Obsidian Terus di momen pertandingan berhenti sejenak ini Yuri berucap pada Falco dan Askari Kalau kelihatannya Esperion memang benar-benar berniat untuk memainkan gaya penguasaan bola secara total Askari pun bilang kalau selama ini Tim-tim yang mereka hadapi pada awalnya Mereka juga bersemangat di awal dan berharap bisa melakukan sesuatu saat melawan Barca Tapi pada nyatanya kebanyakan dari mereka sudah menyerah saat pertandingan baru berjalan 5 menit Tapi diakuinya kalau Esperion ini berbeda Tim ini benar-benar menikmati pertandingan yang sedang dijalani ini Nah lalu permainan dilanjutkan lagi ya Tendangan bebas lah buat Esperion tadi Dan kini bola ada di kaki Kuribayashi Yang mana dia langsung mendapatkan press dari Po Wanggu Tapi dia mampu melewatinya begitu saja Dan tidak berhenti disitu Kuribayashi juga berhasil menggocek Saka Saka pun sampai takjub disini melihat permainan Kuribayashi yang begitu luar biasa Setelah itu bola diberikannya pada Asari yang ada disebelah kanan Dan permainan penguasaan di lapangan tengah ini pun terus dilanjutkan oleh Esperion Asito pun dari kejauhan terlihat begitu senang Karena melihat semua rekan-rekannya bisa bermain begitu lepas tanpa beban Diakuinya hal ini terjadi karena mereka begitu senang bisa melihat secara langsung Bagaimana gaya penguasaan bola itu dimainkan oleh Barcelona itu sendiri Dan alhasil sekarang Esperion pun bisa memainkan permainan terbaik mereka Sesuai dengan apa yang diinstruksikan pelatih Fukuda sebelumnya Asito merasa kalau mereka benar-benar berhasil menjalankan strategi rahasia Fukuda Untuk pertandingan ini Para supporter pun untuk kesekian kalinya Terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Esperion bisa melakukannya dengan begitu mudah Apakah memang tim mereka sehebat ini sedari awal Kemudian cerita berpindah ke Siba yang menonton pertandingan ini dari streaming ya Dia menjelaskan kalau gaya permainan bertahan Barcelona itu Adalah tentang berusaha merebut kembali bola secepat mungkin saat mereka kehilangannya Dijelaskan kalau hal itu berkebalikan dengan gaya bertahan Esperion Kalau Esperion, mereka disini akan melihat situasi terlebih dahulu Tergantung bola hilang di sisi lapangan yang mana Mereka lalu bakal memutuskan untuk merebut bola itu secara langsung Atau lebih baik mempertahankan formasi yang ada dan menunggu kesempatan berikutnya Dijelaskan juga oleh Siba kalau formasi permainan Esperion akan berubah secara instan saat bertahan Yaitu dari 4-2-3-1 menjadi 4-4-2 Dan di momen pertandingan ini berjalan, strategi Fukuda kelihatannya berjalan mulus Yang mana dikatakan oleh Siba sendiri bahwa semuanya sepertinya sudah siap Dan bisa dilakukan eksekusi strateginya sekarang Lalu cerita kembali ke lapangan pertandingan ya Terlihat juga di lapangan Kiriki berhasil memotong bola Yang sebelumnya ada di kaki pemain Barcelona Tapi tiba-tiba saja alur cerita malah berpindah ke momen seminggu yang lalu Dimana diceritakan tim Esperion Senior melawan Akademi Esperion yang digelar di Stadion Kandang Esperion itu sendiri Pertandingan ini digelar dengan menghadirkan banyak penonton Yang mana itu membuat para pemain Akademi Esperion itu begitu terkejut Yang gak nyangka juga kan mereka bakal ditonton orang sebanyak ini Tapi ini kerjasama yang bagus sih antara Fukuda dan Garula Dimana intensitas pertandingan kayak gini bisa jadi persiapan yang bagus Untuk para pemain Akademi Esperion yang menanti bakal ngadepin Akademi Barcelona Ditunjukkan juga dalam momen ini para supporter Esperion pun terlihat begitu senang Karena ya ini hal yang baru juga buat mereka Dimana bisa-bisanya digelar suatu pertandingan serius Antara tim Esperion Senior melawan Akademi mereka sendiri kayak gini Apalagi pertandingan ini digelar dengan jumlah penonton yang sampai sebanyak ini Para supporter pun meneriaki para pemain Akademi untuk menampilkan permainan terbaik mereka Dan menyuruh mereka menganggap kalau pertandingan ini seperti latihan menghadapi tim yang lebih kuat ke depannya nanti Para supporter yang hadir disini pun juga bilang kalau hari ini sebagai pendukung Mereka bebas untuk mendukung tim senior ataupun tim Akademi Lalu dalam momen ini pun Fukuda mengakui kalau persiapan ini memang diperlukan Karena bagaimanapun Akademi Barcelona adalah tim terkuat dalam turnamen di Qatar nantinya Tapi tentunya tim Akademi Barcelona tersebut pastinya tidak lebih kuat dari tim senior Esperion ini Dan inilah yang dibutuhkan oleh Asito beserta yang lain ya Mereka harus terbiasa menghadapi tim yang jauh lebih kuat dari mereka Dan Fukuda pun mengatakan bahwa dia memang berniat menaikkan standar kualitas permainan anak didiknya ini Sebelum mereka menghadapi Akademi Barcelona nantinya Terus untuk jalannya pertandingan disini sih belum dijelasin secara detail Tapi yang jelas ya Akademi Esperion terlihat lebih tertekan lah ya Beda level disini soalnya Mereka akan menghadapi pemain yang biasa berlaga di Liga 1 Jepang Liga profesional kan Terus hal yang menarik disini itu yang bisa saya temui Ternyata Kuribayashi di pertandingan ini main di tim Akademi nya Bukan di tim senior Esperion nya Nah kita sekarang kembali ke pertandingan Akademi Esperion versus Akademi Barcelona ya Diperlihatkan kini Asito yang lagi bawa bola Dalam benaknya dia berkata bahwa tidak mungkin kalau dia dan rekan-rekannya bakal gugup dalam pertandingan ini Karena mereka semua sudah mengalami langsung pertandingan serius melawan tim senior mereka sendiri Yang digelar di stadion besar dengan kehadiran penonton yang begitu banyak Lalu secara mengejutkan juga disini Asito tiba-tiba mengiring bola di kakinya ini Menuju ke depan lewat lapangan bagian tengah Hal itu membuat Hana dan penonton di stadion pun terkejut Ya karena Asito kan back sayap kiri Tapi dia malah maju ke depan itu gak lewat daerah samping Malah maju menerobos lewat tengah lapangan Dia pun terlihat melangkah mendekat ke area kotak penalti lawan Dalam momen ini pun mata Asito berapi-api Seperti saat dia sedang menggunakan mata elangnya selama ini Dalam hatinya dia bilang kalau dirinya akan melangkah ke panggung tingkat dunia sekarang Nah itulah akhir cerita dari chapter 350 disini Kita lanjut chapter berikutnya di video selanjutnya ya Seperti biasa jika ada yang salah silahkan kalian koreksi Dan jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan Cek juga video saya yang lain Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi